Salam damai, salam semangat, terus bersemangat, sudah menjadi kodrat manusia dimanapun kita, di sudut bumi, di belahan dunia. Kita bertingkah laku, berperilaku, berahlak baik, berusaha untuk sebaik-baik. Tapi tetap saja ada orang, ada segelintir orang yang menilai kita masih kurang baik, atau menilai kita buruk, buruk di mata mereka. Nah itulah kodrat manusia, takdir atau kodrat manusia. I don't care, kemungkinan itu kata yang tepat. Ketika kita peduli dengan ocehan omongan orang yang mengatakan kita jelek, menilai kita kurang baik, padahal kita sudah berusaha untuk bersikap baik, berahlak baik. Tapi tetap saja mereka menilai kita jelek, buruk di mata mereka. Jangan peduli, untuk apa peduli? Kita nggak minta makan sama mereka. Apalagi dengan netizen. Netizen itu siapa ya? Tetanggamu, tetanggaku, tetangga siapa netizen? Tempatkan rasa peduli kita tempat sasaran. Jadi kalau ada hal-hal yang demikian, kita tidak peduli, itu benar. Tapi jika ada, jika ada, jika ada yang menginginkan kita, kita harus peduli. Karena kemungkinan kita juga membutuhkan mereka. Baik di dunia maya, maupun di dunia nyata. Dunia nyata dan di dunia maya. Seorang konten kreator, youtuber yang baik hati, harus memiliki sikap berprasangka baik. Berprasangka baik itu meskipun tanpa wifi, tanpa pulsa data, tapi tetap berusaha untuk menciptakan konten yang baik. Di dunia maya, di dunia nyata, berprasangka baik. Berprasangka baik, memikirkan yang baik-baik saja, otomatis kita akan menjadi orang baik. Platform Youtube, kadang-kadang suka membuat peraturan tanpa sepengetahuan kita. Subscriber kita menghilang, jam tayang tonton berkurang. Berprasangka baik lah. Terus berprasangka baik. Bisa jadi, para subscriber kita hanya menonton kurang lebih sekian detik. Lalu Youtube menilainya itu spam. Atau komentar-komentar dianggap spam. Komentar-komentar yang haram untuk ditampilkan di kolom komentar. Jadi, berprasangka baik. Berprasangka baik ke orang, berprasangka ke platform Youtube. Itu baik. Bersikap baik. Teruslah bersikap baik. Karena kita menggunakan platformnya. Jadi, jangan suusun. Di agama, di keyakinan kita diajarkan untuk tidak boleh suusun. Arti kasak suusun itu apaan? Berprasangka tidak baik. Berprasangka tidak baik itu kadang-kadang menjerumuskan kita. Mengantarkan kita ke dekat pintu neraka. Olehnya, sikap suusun jangan dipelihara. Berprilaku, berprasangka baik lah. Lawan dari suusun apa ya? Netruzun. Kok? Kayak bumbu roti ya? Enggak. Harusnya berprasangka baik. Kita harus berprasangka baik. Olehnya, tetaplah berusaha untuk berperilaku baik, berahlak baik. walaupun, meskipun orang-orang di sekeliling kita menganggap kita kurang baik. Jangan peduli. Teruslah berbuat baik demi kedamaian di muka bumi. Pesan-pesan yang universal singkat ya. jadi, buat apa kita memperdulikan kata-kata? mereka yang menganggap kita kurang baik. padahal kita sudah sangat berusaha untuk terus berbuat baik, berprilaku baik. seusun. Mereka yang menanggung dosa. Teruslah berusaha untuk tetap berbuat baik. Untuk kehidupan yang lebih baik, ciptakan damai di muka bumi. Insert. Sisipan kali ini pesan-pesan damai. Untuk di-read ID channel, terima kasih menyimak. 5 menit apa 4 menit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!